Hai pertanyaannya yaitu dari Siti Juwairah dari Bogol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya mau nanya berapa lamakah iddah seorang yang sudah menopose ditinggal mati suaminya menopose ah menopos berapa masa iddahnya baik iddah bagi wanita yang dicerai ada wanita yang tinggal suaminya entitanya adalah meninggal ya iddahnya orang yang meninggal iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya iddah itu adalah masa penantian beda cerai dengan kematian kalau kematian yang harus dilakukan dia tidak boleh menikah tidak boleh dipinang selama tidak boleh berdandan tidak boleh keluar rumah selama berapa empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tidak ada kandungannya ada kedua model toh wanita hamil dan tidak hamil ya kalau suaminya meninggal dalam keadaan dia tidak ada kandungan baik kecil gede pokoknya enggak ada isinya perutnya empat bulan sepuluh hari tapi bagi wanita yang di dalam perutnya ada kandungan ada isinya maka sampai melahirkan bisa tujuh bulan bisa sehari Hai suaminya meninggal kemarin besok lahir selesai baik kemudian bagi wanita yang ditinggal suaminya enggak boleh dandan enggak boleh kalau bertemu dengan orang boleh di rumahnya menemui sepupunya ada sebagian keyakinan suruh di kamar saya datang ke satu orang Ibu Haji dimana di kamar nangis kenapa enggak boleh keluar siapa yang larang keluar dia yang penting jangan keluar rumah ya saya stres di kamar lihat ranjang suami saya ini bikin stres tambahan keluar ngobrol sama saudara-saudaranya bahkan sama orang lain pun asalnya tetap menutup aurat boleh enggak ada larangan itu jangan menyiksa orang anda enggak pernah kehilangan suami makanya tenang-tenang aja yang kehilangan suami sedih mereka dia pengen ngobrol sama ponakan di luar di ruang tengah bebas enak di kamar saja ada boleh keluar apalagi masih ada tamu dikir tahlil semua yang baca di kamar saja stres setambah dia lihat ranjang suaminya dulu disini 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 perlu ilmu kita mendengar ada di di wilayah kita juga ada katanya karena saya datang sampai ibu-ibu buah Haji keluar yang penting jangan keluar rumah boleh saya nemui lagi boleh saya orang lain dengan anda nemui boleh yang penting menutup mau dan tidak berdua boleh ini adalah salah fahaman yang selalu sering dihadirkan nyiksa orang yang lagi berduka kalau keluar jangan berdandan jangan itu bagi siapa wanita yang ditinggal suaminya tapi kalau wanita dicerai seorang wanita yang cerai iddah saja iddah itu maksudnya tidak boleh menikah selagi masih di bawah naungan seorang suami tidak boleh menikah selagi masih dalam iddahnya seorang suami jadi gini jika ada seorang wanita dicerai dilihat kalau dia wanita yang tidak pernah punya head karena masih kecil atau sudah terlalu tua monopos pembahasan monopos baru berjalan disini kalau di dalam urusan meninggal tidak kalau monopos atau bayi kecil dia menunggu tiga bulan ada bayi ada perempuan istri yang masih kecil belum balik belum punya head maka tiga bulan nunggu atau monopos tiga bu bulan kemudian bagi yang punya head tiga kali suci suci menceraikannya head suci head suci setelah suci berakhir boleh dia menikah dengan siapapun dan nanti dibedakan antara tolak satu dua dan tolak tiga ada pun tolak satu dan dua seorang perempuan tersebut berpunyai hak untuk tinggal di rumah tersebut di rumah suaminya dan boleh dandan yang cantik banget barangkali suaminya mbak Talin mencerai bisa rujuk kembali jangan disamakan dengan yang meninggal kalau meninggal nggak boleh dandan tapi kalau dicerai oleh suami cerai satu dua di masa iddah seorang istri boleh dandan biar pusing itu suami main gambang cerai balik lagi nanti ya jadi boleh ini juga kita sering dengar ada satu orang ustazah barangkali saya dengar langsung ini kemudian apa namanya hanya suaminya dicerai nggak boleh keluar nggak boleh ini ada urusan ini boleh dan dan pun apa-apa kalau cerai satu kalau cerai tiga baru nanti suami tidak boleh lagi karena sudah nggak ada harapan kembali karena sudah cerai tiga ini adalah gambaran tentang tentang tolak kemudian bagi seorang wanita yang dicerai oleh suaminya kemudian dia hamil masa menantinya adalah sampai kelahiran bayinya seperti itu ini saja ya semoga Allah menjauhkan semuanya dari perceraian hidup indah dalam rumah tangga yang sudah bercerai segera dikati oleh Allah dikasih pengganti yang baik-baik semuanya indah di dunia indah di akhirat Allah Alhamdulillah selamat menikmati